Intro O Ecclesia et Patria Catatan Seorang Pumas The beginning, Pastor Kristino Widodo PR lahir di Jakarta 7 September 1970 silam Memiliki nama baptis Nikolaus Pastor Kristino Widodo dilahirkan oleh seorang ibu yang sangat luar biasa Yakni Ibu Kristina Ismiati dengan suami almarhum Thomas Aquinas Yuryanto Warusi Pastor yang akrab di Sapa Romokris ini adalah seorang putra tunggal diantara 4 putri dari 5 bersaudara Padahal saudara-saudarinya yakni Justina Inriati, Maria Ririndian Lestari, Lucia L.P. Anggorini, dan Rosalia Endang Hasturani Romokris dilahirkan dari keluarga yang pas-pasan Namun berkat dan doa penyerahan diri dari orang tua Romokris Almarhum Thomas Aquinas Yuryanto Warusi berhasil memberikan pendidikan terbaik kepada putra-putrinya Sebelum menetap di Pangkal Pinang, Romokris bersama orang tuanya tinggal di Jakarta Romokris mengenyam pendidikan di SD Jelumber, Jakarta Barat pada tahun 1977 Dan kemudian pindah ke Pangkal Pinang pada Februari tahun 1978 Serta melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Mulia yakni pada tahun 1978 hingga 1983 Kemudian ia melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di tempat yang sama pada tahun 1983 hingga 1986 Setelah tamat dari SMP, Romokris memiliki keinginan kuat menjadi seorang imam Keinginan Romokris yang memiliki makanan kesukaan lapcong ini sempat ditentang kedua orang tuanya Khususnya alam marhum Thomas Aquinas Yuryanto Warusi Pasalnya, Romokris adalah putra satu-satunya Atas keinginan yang kuat dan penyerahan diri kepada Kristus Romokris akhirnya melanjutkan pendidikan ke Seminari Menengah Santo Paulus Palembang pada tahun 1986 hingga tahun 1990 Dan selama di Seminari Menengah, Romok yang sangat menggemarin mengisi teka-teki silang ini adalah siswa yang berprestasi Ia berhasil menyambat juara satu lomba meringkas buku se-provinsi Sumatera Selatan saat itu Kemudian, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Katolik Parayangan Bandung, Fakultas Filsafat Lalu mengabdi ke Imam Projo atau Imam Diosesan Atau juga disebut Imam Diosis Dan menjadi Referendus Dominus, seorang Imam Diosesan Sebelum menyelesaikan pendidikan di Universitas, Romokris memiliki pergumulannya sendiri Ia sempat mengurungkan niatnya melanjutkan pendidikan, namun berkat dorongan, motivasi dan doa dari orang tuanya Khususnya Almarhum Thomas Aquinas Rianto Warosi Romokris menyelesaikan niatnya dan panggilannya menjadi seorang Imam Hingga ditahbiskan menjadi seorang Pastor Oleh Yang Mulia Mosinur Hilarius Muanura SVD Pada tanggal 2 Juni 1999 Di gereja katedral Santu Yosep Pangkal Pinang Diakon Nikolaus Kristiyono Vidodo SSCC Sayang Adi Oleh Dan seluruh umat alat Memohon agar Bapak Bustu berkenan Mentatiskan saudara-saudara ini Untuk tugas pelayanan, untuk ditatiskan menjadi piakon dan imam Kami dan kumat yang hadir di sini Adalah saksi menegang Terima kasih. 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 1 ayat 12 sebagai motto tabisannya yakni aku tahu kepada siapa aku percaya ketika harus merelakan setelah ditabiskan pergemulan terbesar dalam hidupnya kembali terjadi dua minggu setelah ditabiskan Romokris bersama kedua orang tuanya berangkat ke Bandung mengantarkan Romokris bertugas sebagai pastor Rekan di Santo Mikail Waringin Bandung izinkanlah kami atas nama orang tua dari para putra yang tertabis untuk menyampaikan ungkapan rasa syukur bahagia dan terima kasih kami yang segalam-galamnya atas peristiwa yang boleh kami rasakan pada hari-hari setelah kembali pada tanggal 1 Agustus dan Romokris tetap berada di Bandung tiba di Pelabuhan Mentok sekitar jam 12 siang dan beristirahat di Pasturan Mentok pada pukul 5 sore Ayah tercinta Romokris Thomas Aukinas Yulianto Warusi pergi menghadap Bapak di surga akhirnya Romokris kembali lagi ke Pangkal Pinang untuk Miserequiem dan pemakaman pada tanggal 3 Agustus 1999 yang bertepatan pada ulang tahun ibunya ibu Kristina Ismiati peristiwa itu tidak membuat Romokris patah arang ia justru lebih mengikhlaskan kejadian tersebut dan menjadi lebih tegar dan mensyukuri rahmat dan karunia Allah Bapak di surga tidak menyerah setelah itu perkembulan berikutnya saat perjalanan imamatnya menjadi pastor Rekan di Paroki Santo Dimian Bengkong Batam Kepulan Riau yang saat itu bernama Paroki Biato Damian Bengkong pada tahun 2000 saat itu malam Natal paling mencekam baginya perjuangannya ikut serta merenovasi gereja Santo di Mian Bengkong saat itu dan malam Natal malam itu adalah malam Natal pertama setelah gereja itu selesai direnovasi sempat membuatnya tertekan secara psikologis penyebabnya di malam Natal itu terjadi rendahkan bom aksi terorisme di Batam dan berbagai tempat di Indonesia saat Romokris mengimpin Misa malam Natal ditemukan bom di gereja tersebut melihat kepanikan polisi di saat itu membuatnya turut panik kejadian itu sempat menghantuinya ia bersyukur ia selamat dalam peristiwa bom itu pergi untuk kembali untuk menenangkan diri dari peristiwa itu pada tahun 2004 ia kemudian mengambil kursus KTKC di Lung Vitae, Brussel, Belgia dan Universitas Leuven, Belgia hingga tahun 2005 yang kemudian mengambil diploma One Year Bidang Human Development di Institute of Saint Enselmen in Cane, England, UK pada tahun 2005 hingga 2006 Romokris Reborn setelah dari sana Romokris dipercayakan bertugas sebagai pastor Kang di paroki Santa Maria yang berlindung para pelaut untuk bangka barat bersama pastor paroki Romokrans Mugin yang sekarang menjabat menjadi Romovic Cap Capri pergi untuk melayani berserang dari sana Romokris bertugas di seminari menengah kuskuan pangkal pinang Mario John Boone sebagai frepek disiplin lalu Romokris kembali bertugas sebagai pastor rekan bersama pastor parokinya dahulu di paroki Santa Maria pelindung para pelaut untuk bangka barat Romokrans Mugin di paroki MBPA Batu Aji sebagai pastor rekan hanya lima bulan di sana Bapak uskup kuskuan pangkal pinang Monsinyur Hilarius Muanura SVD mempercayakan Romokris menjadi pastor paroki di paroki Santa Josep Tanjung Balikarimun pada tanggal 1 Februari 2016 Pastor 1001 Pulau di saat mengembalakan umat di paroki Santa Josep Tanjung Balikarimun Romokris sadar bahwa paroki ini terdiri dari pulau-pulau terluar di Republik Indonesia ini seperti di Pulau Moro dan Kundur bahkan satu pulau bukan lagi berada di Provinsi Kepulauan Riau melainkan Provinsi Riau yakni Pulau Burung dan wilayah ini tidak tersambung dengan media jalan dalam benaknya hanya ada satu pemikiran yakni bagaimana umatnya di pulau-pulau dapat merayakan Ekaristi Kudus di wilayah ini Romokris harus berjibaku dua kali menaiki kapal mulai kapal besar kecil hingga kapal berpancung yang kadangkala harus bertarung nyawa namun hal itu bukan menjadi halangan baginya demi dapat merayakan Ekaristi bersama ia pun tidak canggung untuk tidur di rumah umat lelah dalam perjalanan tak lantas membuatnya istirahat begitu juga di rumah warga namun ia masih menyiapkan waktu untuk seri iman dan karya pastoralnya kepada umat hingga tengah malam hal itu menurutnya suatu keharusan lantaran umat di Pulau Burung ini tidak setiap minggu dapat bertemu pastor parokinya terkadang sulitnya medan luasnya wilayah pelayanan dan sedikitnya pastor yang melayani di paroki ini membuat pelayanan di pulau-pulau khususnya Pulau Burung hanya dapat dilakukan bertiga bulan sekali bahkan terkadang lebih dari itu dan lagi di Pulau Moro silinggi akses ke pulau ini harus dua kali menaiki kapal laut baik kapal besar dan kecil atau berpancung Romokris juga harus berjibaku agar sampai di pulau ini tidak banyak umat di sini hanya belasan namun ia selalu berkata satu atau dua orang umatku aku ada di sana maka aku akan pergi merayakan ikristi kudus bersama itulah selalu kata yang terucap dari Romokris di tempat ini ia juga harus menginap di rumah warga listrik atau jaringan internet tidak tersedia di tempat ini telah lelah dalam perjalanan merayakan ikristi bersama malam hari ia juga tidak lantas langsung tidur dalam sharing iman itu ia selalu memberikan kata kesih pesan pewartaan dan motivasi agar tidak lelah dan tetap percaya pada kristus dan katolik yang kudus walaupun lelah Romokris tidak pernah mengeluh ia tahu panggilan imamatnya tidak akan tergoyahkan dengan perkara kesulitan duniawi pernah menyampaikan ketika bertemu umatnya di pulau-pulau terpencil ia merasa sangat bahagia tak ayal umat di pulau-pulau di peruki ini menggelarinya pastor seribu satu pulau sejarah baru gereja tertua di kabupaten karimu kami tahu engkau bersedih dan disini ia kembali mendapatkan pergumulan setelah yang mulia Mons. Hilarius Monora SVD meninggal dunia penggantinya Mons. Prof. Dr. Adriano Sunargo OFM memberikannya tugas berat yakni melanjutkan proses pengurusan IMB renovasi total gereja paroki yang dimimpinnya itu gereja ini telah ada sejak tahun 1928 dengan misi pendidikan saat itu hingga misi keagamaan dan hingga saat ini tidak pernah direnovasi total bahkan dari 2500 umat di kabupaten karimun hanya ada dua gereja di empat kejamatan yakni kejamatan Meral Meral Barat Tebing dan Karimun di gereja ini umat tidak tertampung lagi umat harus beribadah di luar gedung gereja dibawah atap tambahan bahkan dibawah terik matahari hingga ke pinggir pagar gereja tak ayam juga anak-anak hingga dewasa harus kepanasan dan lagi jika hujan maka umat berhamburan dan berdiri menepi berdesak-desakan hingga ibadah selesai melihat itu ia merasa sedih melihat domba-dombanya harus mendengarkan firman Allah di situasi seperti itu bertahun-tahun YMB tak kunjung terbit oleh panitia sebelumnya masalahnya kompleks namun sesuai moto tabisannya 2 Timotius 1 ayat 12 aku tahu kepada siapa aku percaya ia menyerahkan bergumulannya kepada Allah dengan pengalamannya baik pengalaman pendidikan di luar negeri pengalamannya selama menjadi imam dan saat bertugas di SMA Mario John Boone ia menambah kepanitiaan tanpa mengurangi struktur panitia yang lama ia tahu menjaga hati panitia lama agar seluruh tim dapat bekerjasama dengan baik lalu ia menarik benang merah permasalahan tersebut dan kemudian Roma Chris mulai menerapkan konsili fatikan kedua di Roma yakni kerja katolik harus bersifat inklusif ia sangat aktif di kegiatan eksternal seperti menghadiri rapar rapat lintas agama bersama stakeholder di Kabupaten Karimun menghadiri rapar rapat di forum koordinasi pimpinan daerah ia juga sangat antusias selalu menghadiri undangan open house hidup pitri setiap tahun di kediaman para pimpinan daerah seperti Bupati Karimun Wakil Bupati Karimun Sekretaris Daerah kepala kepolisian Resort Karimun DPRD Karimun tokoh-tokoh umat islam seperti Nadatul Ulama dan Bangsir Nadatul Ulama pemuda katolik koncak Karimun Ribon ia pula yang menghadirkan benar-benar aduk kepengurusan komisirat cabang muda katolik keobatan Karimun berkarya samanya dengan pastor paroki hati santa perawan maria tak bernodatan yang pinang pastor Agustinus Pramodo PR setelah muda katolik koncak Karimun terbentuk bukan berarti lantas ia diam bersama ketua muda katolik pandaronis perubah STMH langsung memenahi struktural menggelar masa perimaan anggota atau mapenta dan perantikan koncak Karimun yang dihadiri ratusan anggota baru dan dihadiri pejabat daerah seperti Bupati Karimun Kapolres Karimun Dandim dan Anak Karimun Tokoh Agama Tokoh Ormas Kementerian Agama dan pejabat lainnya selain mapenta Romoklis bersama ketua muda katolik Karimun menggincol sumber daya manusia kadar muda katolik dia sadar pemuda katolik harus berintelitual tinggi dan memiliki semangat juang seperti sembuhan muda katolik pro-eklesia et patria demi kerja dan tanah air lalu kursus kepimpinan dasar atau KKD digelar pertama kali di kemiserian daerah Provinsi Kepri yakni Kabupaten Karimun pemateri dalam acara ini tidak tanggung-tanggung mulai kalangan profesional tingkat nasional kepolisian pemerintah daerah bahkan hingga akademisi yakni Ketua Ayasenteri Sakti Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Janani Bimo Prakosul MSC MPA setelah hal itu dilakukannya perinti yang boleh membuat korayan penyelesaian perseratan impi renovasi toal gereja itu proses kemudian berjalan hingga akhirnya IMB diterbitkan pemerintah daerah pada 2 Oktober 2019 Perjuangan Roma Chris pun tidak sia-sia bersama penantia pembangunan dan umat yang loyal berkat komunikasi yang baik komunikasi yang baik dengan stakeholder komunikasi baik dengan pihak kepolisian komunikasi baik dengan seluruh masyarakat yuntas agama dan sektoral akhirnya permasalahan gereja katolik peruki santu Yosef terkait IMB renovasi total akhirnya selesai dan saat ini dalam proses pembangunan dampak Roma Chris dalam rapat yakni rencana pembangunan gereja itu sangat bahagia ia pun serius tegun melakukan rapat-rapat intens dalam pembangunan ini berkat dengan kerunia Allah yang Maha Kuasa bantuan dari seluruh umat katolik di Indonesia peduli terkait masalah ini ikut turut serta memberikan donasi begitu juga dengan ehasan yang turut membantu seperti ehasan yang dikumandui oleh saudara Albert ia berulang kalilah merapat itu mengucapkan saya ingin memberikan terbaik dalam pembangunan gereja ini saya ingin memberikan yang terbaik dalam renovasi total gereja ini saya ingin menjadikan rumah Tuhan ini layak menjadi ladang penggembalaan domba-dombaku ia selalu menjadi gembala yang baik tak berhenti di situ saja Roma Chris juga mendorong pemuda katolik menjadi berkat bagi semua umat saat pandemi COVID-19 melanda ia bersama pemuda katolik membagikan hand sanitizer masker bagi sembahgo gratis kepada warga yang membutuhkan baik katolik dan saudara kita yang non-katolik saya pastor gereja katolik Santo Yese Panjong Balai Karimun kami mewakili gereja terutama juga untuk kaum mudanya dan semoga ini bisa membantu pembakar kita yang memang saya di situasi ini Roma Chris tampak sangat bahagia saat dapat memberikan bantuan kepada saudara-saudari saya non-katolik baik katolik walau memiliki riwayat asma tapi Roma Chris tetap semangat berjalan lagi door to door membagikan paket sembako gratis hal ini juga membuatnya semakin kuat karena lama tidak bertemu langsung dengan umat saat meriakan dalam sebuah perayaan Ekaristi maklum saja hingga saat ini perayaan Ekaristi masih dilakukan secara streaming di momen itu ia dapat melihar umat dengan berkunjung ke rumah umat yang membutuhkan bantuan peduli orang muda katolik pengetahuan itu satu orang pelayan Tuhan dua orang supaya bebannya dibagi oke dengan ini dengan ini jamborengka dengan wikin keluarga di rem menjadi sukacita gereja dan bagi kaum muda adalah Christ is a life itu dari Christ Vivid dokumen Christ is a life who wants you to be alive Roma Christ sangat peduli dengan kreativitas dan karya pastoralnya untuk orang muda katolik yang menaruh hati kus untuk kaum muda yang sangat dekat dengan OEMK di bawah binaannya dengan acara paris yang sangat meriah dan sangat menginspirasi seluruh orang muda katolik di parokisanto Yosef Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulau Riau Kuskupan Pangkal Pinang Meskipun Padahal Sini Berdampi Dalam Ilum Kepulau Tetap Cinta Yesus Selamanya Rindian Lestari Bercerita Romo Christ selalu bertanya kabar dan senantiasa berdoa bagi keluarganya 26 Juni 2020 ulang tahun imamat yang ke-21 Semoga selalu sehat banyak umur dan senantiasa bersuka cita selalu bergembira sabar dalam tugas panggilan menjadi Pasur Paroki Tanjung Balai Karimun Doa kami selalu peserta Kamu Christ Selamat tahun imamat di Pasur sehat sehat berikah di dalam Halo Pak D kami dari rumah hijau Selamat Pak D atas 21 tahun menjalani tabisan imamatnya semoga selalu setia bahagia bekerja di ladangnya doa kami untuk Pak D Pas Tur Tur Sepangat Pak D Sepangat Pak D jangan lupa berdoa untuk kami sekeluarga kami selalu mengiringi dengan doa juga supaya menjadi gembala yang baik umatnya menjadi orang Kristen yang sejati menjadi Pancasilais yang sejati meluburkan kebinekaan tunggal ika profisiat ya Romo selamat Romo Chris selamat Romo Chris yang kami kasihi kami tidak dapat membalas kebaikan dan pengembalaan untuk kami kami akan selalu berdiri di samping mu hingga apa yang kita cita-citakan terwujud inilah kami inilah suara kami inilah ucapan kami sangat banyak yang menyayangimu Romo bukan hanya umat budi baru kisah Yosef Tanyung Balikarimu tapi seluruh umat katolik di seluruh dunia khususnya Indonesia baik itu begiat media sosial media-media katolik media-media umum rekan sejawatmu Bapak Uskup dan kami semua mencintaimu Romo Chris karena ini dalam pandemi COVID-19 hanya melalui video ini kami dapat ucapkan isi hati kami kami tidak dapat merekam semua umatmu yang menyayangimu tetapi inilah wajah sayang kami kepada Romo Romo Chris selamat ulang tahun imamat yang Romo Chris Romo ku tersayang biarpun kita sering berantam berbeda pikiran selalu kadang-kadang bertengkar kadang-kadang akuran tapi kebanyakan akrutnya Romo ya selamat selamat ulang tahun imamat tanggal 26 Juni ini semoga Romo Chris tetaplah menjadi Romo yang saya kenal saat ini tetaplah menjadi seorang Romo atau imam yang bisa berdiri dengan ideologinya sendiri ideologi ideologi berpusat kita apa sih komunio ya sekarang tetaplah menjadi imam yang aku ngomong gitu macam pastor pula tetap tetaplah menjadi pastor yang sangat mencintai umatnya semoga Romo Chris panjang umur sehat selalu tetaplah berkarya dalam gereja tetaplah mengayomi kami jangan pergi dulu dari parokini yang minimal sampai gereja yang kita cita-citakan ini selesai sehat selalu Romo Chris salam dari saya Romesko Purba Tuhan memberkati Romo Chris dan semoga Tuhan mendengarkan dua saya umat Natal Pasca ini saya akan mendoakan dan saya akan tetap mendoakan Romo Chris sehat-sehat walafiat sampai Tuhan memanggil Romo Chris semoga Romo Chris selalu diberikan perlindungan kesehatan umur yang panjang dan selalu diberikan senyum jangan suka merepek Romo Chris karena itu tidak baik untuk kesehatan salam dari saya Romo Chris Romesko Purba selamat berkarya selalu berkarya untuk masa depan gereja bye-bye saya Damianus Libun Kui ketua harian beserta seluruh pengurus panitia pembangunan gereja katolik paroki santuyus serta nyong balai karimun ke uskupan panggal pinang mengucapkan selamat ulang tahun tak bisa imamat kepada pastor paroki kami paroki santuyosef romo christiano widodo ke 21 tahun semoga romo sehat selalu kuat sabar tabah dan tidak pernah lelah mengembali domba-dombanya domba-nya di paroki ini dan semoga romo selalu di sisi kami dalam perjuangan kita bersama merenovasi total gereja kita hingga selesai mari romo kita sama-sama berjuang dalam kristus dalam kebersamaan dan dalam sukacita saya Damianus Libun Kui beserta seluruh pengurus PPG kristus memberkati amin saya inosen sebagai pengurus gereja sebagai sahabat sebagai teman sharing dari romo christiano widodo selamat ulang tahun imamat ke 21 terus menjadi pejuang imamat karena kalau romo tidak berjuang imamat bisa jatuh terus menjadi pejuang setia pada panggilan cintai umat dan mari melangkah maju bersama di tahun komunio ini kita bangun keluarga keuskupan di pangkal pinang ini dalam suasana penuh cinta damai dan bahagia karena yesus kristus batu penjuru kita terima kasih romo selamat ulang tahun sekali lagi we love you thank you father selamat sore romo terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya kesan saya terhadap romo pada awal saya baru mengenal sama romo saya merasa bahwa romo adalah seorang yang pendiam sehingga terasa romo agak sombong ya betul ya romo maaf ya kalau saya salah bilang gitu terus tapi setelah dengan berjalannya waktu mengenal romo saya merasa bahwa romo adalah seorang yang pemikir yang mempunyai visi dan misi untuk membangun gereja kita dalam hal keimanan umatnya dan juga mengharapkan ada kreativitas terutama bagi kaum muda katolik kesan positif saya terhadap romo termasuk orang yang tenang sabar dan bijaksana dalam menanganin permasalahan khususnya dalam gereja dan dalam pelayanannya kepada umatnya kalau kesan pesan yang tidak baik rasanya tidak ada cuman seperti yang saya katakan tadi karena pendiamnya itu membuat umat mungkin ada yang merasa kok romo sombong tapi karena mungkin kedepannya kalau sudah semakin dekat mereka akan tahu bahwa romo itu memikirkan selalu memikirkan umatnya dan perkembangan gereja dan terakhir saya ingin mengucapkan provisiat buat romo selamat ulang tahun imamat yang ke-21 romo kita semua romo christiano widodo semoga sehat selalu setia dalam pelayanannya dan menjadi berkat buat kita semua sekali lagi selamat ulang tahun imamat ya romo yang ke-20 ke-21 ingin selamat ulang tahun imamat ke-21 untuk romo christ semoga diberi kesehatan kekuatan setia dalam panggilan penuh berkat pesan dan kesan saya kepada romo christ secara pribadi romo christ sangat luar biasa beliau tidak banyak bicara tetapi ia selalu melakukan pekerjaan pekerjaannya ia tekuni ia jalani dan dihayati sesuai dalam kehidupannya sehari-hari bagi saya romo christ itu orangnya humoris terus bisa diajak bercanda saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada romo christ karena sudah banyak pelajaran dan motivasi yang romo berikan kepada saya sehingga saya banyak mengalami perubahan menjadi lebih baik lagi rajin berdoa romo christ juga selalu berpesan kamu harus setiap hari berdoa rosario ya seperti itu pesannya dari romo christ makanya sampai detik ini pun kalau saya tidak ada doa rosario satu hari rasanya itu menjadi beban menjadi beban bagi diri saya jadi terima kasih kepada romo christ sudah mengingatkan saya sudah mendekatkan diri saya kepada bunda maria yang selalu berdoa rosario nah akhir kata kepada romo christ saya maria delvina mengucapkan selamat ulang tahun tabisan imamat yang ke 21 semoga romo christ semakin menjiwai panggilannya sebagai seorang imam dan selalu bersuka cita dalam memberikan pelayanan kepada domba-dombanya terima kasih berkah dalam kesan saya pada romo romo sangat mengajak kami berlari padahal kami umat di karimun masih berjalan kaki dan pemikiran romo itu sudah sangat jauh bagi ke kami sehingga kemajuan-kemajuan yang kami inginkan itu terdapat di diri di dalam diri romo dan kesan saya romo sangat memperhatikan umat di karimun terutama bagi anak-anak muda pesan saya pada romo hati-hati banyak godaan dan cobaan banyak yang menggoda romo katanya romo ganteng jadi romo banyak digoda hati-hati ya romo ya kiri kanan depan belakang jangan ditabrak habis ya romo ini pesan pesan saya dan hati-hati jaga kesehatan romo jangan membesarkan perut tetapi membesarkan hati jiwa romo untuk gereja untuk paroki gereja santu yosef tanjung balai karimun selamat ulang tahun imamat romo semoga perjalan imamat romo berjalan dengan baik dan lancar terima kasih halo selamat sore romo kris pada sore ini saya mau mengucapkan kepada romo kris selamat profisiat untuk imamatnya yang ke-21 semoga romo kris diberkati senantiasa panjang umur dan tabak selalu menghadapi kami domba-domba seibati ini yang nakal-nakal ini semoga sabar selalu terus membimbing kami di jalan yang benar sekian terima kasih berkata dalam romo terima kasih kami bisa bertatap muka pada hari ini hari istimewa untuk romo hari jadi yang ke-21 untuk romo kami atas nama keluarga Valentinus Joko Pramono Bernadette Tanovin Raini terima kasih romo memberikan kepercayaan kepada kami menjadi tim kerasuhan keluarga di paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun terima kasih dan kami tetap berdoa dan memberi dukungan yang penuh kepada romo untuk perjuangan pembangunan gereja Santo Yosef Tanjung Balai Karimun keuskupan pangkalan menang semoga ini dapat berjalan dan sampai selesai romo harus tetap stay di Tanjung Balai sampai benar-benar berdiri kami juga berharap dan berdoa di hari jadi imamat romo yang ke-21 ini tetap sehat dan semangat kami sebagai umat tetap mendukung penuh karya pasuran romo dan tetap semangat dan sehat selalu romo tapi jangan lupa romo selalu minum jamu kangen wedangan tetap sehat dan salam sehat selalu dari kami sekeluarga terima kasih berkah dalam romo yes kami ucapkan selamat pesta imamat kepada romo Chris saya atas nama Deodatus Wardana beserta istri Yuliana Ulin Kartikasari mengucapkan selamat berbahagia kepada romo Chris dan semoga tetap setia dalam panggilan imamatnya romo ya romo tetap sehat tidak sakit ya tetap setia dalam pelayanan istirahat dijaga jangan kebanyakan jalan sana jalan sini romo tetap dijaga segala pola gizi dan makanannya romo selama pelayanan di parokis santai tanjung balik karimun ini ya kesan kami pribadi keluarga terhadap romo yaitu romo sangat ramah peduli terhadap umatnya ya kadang ada cueknya ya kadang ada sedikit ya sombong lah tapi dibalik itu kesederhanaannya dan pedulinya terhadap sesama sungguh terjaga terutama kepada kaum muda kaum muda dan lewat berbagai kelompok-kelompok seperti KBG KBG ataupun dari Ormas Pemuda Katolik semua dipersatukan oleh beliau menjadi satu tubuh yaitu Gereja Katolik Paroki Santo Yosef dan juga apa lagi kira-kira yang menurut Mbak Ulin Romo bagaimana? Semoga Romo tetap sehat dan setia terhadap panggilan imamatnya dan mohon bersabar setiap ujian dan cobaan dan mohon bersabar Amin Amin Romo Tuhan memberkati salam dan doa kami sekeluarga Amin Terima kasih Romo Profisiat emosi marah dan sebagainya akan tetapi Romo selalu sabar memperlakukan kami umatmu yang serba kekurangan ini Romo pada kesempatan ini saya atas nama Pemuda Katolik Komisirat Cabang Kabupaten Karimun mengucapkan sekali lagi selamat buat Romo semoga Romo sehat-sehat selalu dalam mengemban tugas dan amanah dari Sang Kristus untuk kami para umatmu di Paroki Santo Joseph Tanjung Balik Karimun dan kami juga berharap dengan bimbingan Romo kami bukan sekedar kenal dengan Kristus kami dapat mengaplikasikan tentang Kristus Tribur dalam kehidupan kami sehari-hari mengenal belum tentu berarti kami dapat mengaplikasikan dalam hidup tapi kami ingin lebih dari itu dari Romo kami selamat Romo sukses selalu dan apa yang telah Romo doakan citakan selalu dalam pelayanan Romo di Kabupaten Karimun ini dan di Kepri secara umumnya dapat tercapai dan telah sana dengan baik terima kasih selamat Profisnya Pastor Pastor Chris kami ucapkan selamat selamat ulang tahun imamat 21 tahun semoga tetap setia kepada Tuhan dan tetap melayani umat dengan sukacita selamat sore salam sejahtera untuk kita semua saya 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 suster Getruda KKS mewakili Yayasan Fitus Boma dan juga Sekolah Immanuel di Sebati Tebing mengucapkan profisiat selamat ulang tahun imamat ke-21 untuk pastor kita pastor Christiano Idodo PR semoga dengan rahmat panggilan yang diterima sendiri dari Yesus Kristus menjadi gembala yang baik bagi umat semua di Karimon ini terkhususnya paroki santu Yosef Karimon Tanjung Balai semoga dengan rahmat panggilan ini juga menjadikan gembala yang menggembalakan domba-dombanya dan juga yang membawa domba seperti yang diharapkan oleh Paus Franciscus dan semoga tahun ini juga tahun Komunio yang senantiasa merangkul umat KBG di dalam menjalankan hidup berkomunio lewat akar-akar jadi dengan demikian kami dari Yayasan Fitus Boma dan juga Sekolah Immanuel mengucapkan profisiat tetap setia pada dia yang telah memanggil Pastor Chris menjadi gembala doa dan dukungan dari kami keluarga kudus Yesus Maria Yosef menyertai Pastor terima kasih Tuhan memberkati selamat hari ulang tahun imam matian ke-21 tetap tersenyum tetap tegar tetap berjalan di dalam rapat panggilan Tuhan dan selalu setia di dalam jalan panggilan maju terus pokoknya mantap terima kasih selamat selamat ulang daun imam tromokris semoga tetap gembira tetap setia dalam segala tugas pelayanan pastoral dan tentu saja juga semakin penuh berkat di hari-hari yang akan datang tetap semangat romokris selamat ulang tahun ke-21 sudah banyak semoga saya bisa menyalip saya bangga dan senang bisa berjumpa kenalan dan menjadi sahabat dari romokris semoga tetap suka cita dalam pelayanan selalu semangat dan selalu berani untuk melayani umat di kepulauan yang sangat cantik sekali di kepulauan karibon saya senang sekali bisa datang ke sana dan semoga ada banyak karya ada banyak cita-cita yang dapat diwujudkan di Santo Yusuf Karimun salam cinta dan sukacita untuk umat di Santo Yusuf Karimun God bless you saya Romo Agustinus Ferry Wibowo Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gerija Indonesia mengucapkan Selamat Ulang Tahun Imamat ke-21 untuk Saudaraku Romo Kristiano Witoto Semoga senantiasa sehat semangat setia dan bahagia di dalam panggilan saya belum pernah berjumpa secara langsung dengan Romo Kristiano Witoto tetapi saya merasakan semangat dan perjuangannya yang sungguh menggetarkan Romo Romo Kristian sungguh sesungguh seorang gembala yang berani dan rela berkorban untuk melindungi kawanan dombanya untuk menghantar ke padang rumput yang hijau semoga Tuhan senantiasa menyertai karya pelajanan Romo Kristiano Witoto doaku untukmu Tuhan memberkati amin saya pendeta Amron Silaban mewakili badan kerjasama gereja kabupaten Tanjung Balai Karimun provinsi Kepulauan Riau mengucapkan selamat ulang tahun tahbisan imamat yang ke 21 tahun untuk pastor Kristiano Widodo PR semoga Tuhan memberkati kesehatan Bapak dan memberkati pelayanan yang sudah dipercayakan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan ditinggikan dipermuliakan terima kasih Tuhan Yesus memberkati pada suatu hari Romo Krist sudah bersedih karena dia kehilangan seekor ayam jago yang dia pelihara cukup lama dalam kesedihannya dia berusaha untuk mengikhlaskan tetapi tiga hari kemudian datang Romesko minta waktu untuk pengakuan dosa tanpa curiga Romo pun melayani keinginan Romesko di milik pengakuan Romesko bercerita Romo saya telah berdosa saya telah mencuri ayam jago milik Romo mohon pengampunan dari Romo Romo Krist bingung bimbang diampuni dimaafkan atau tidak ya sebagai balasan Romo Krist memberi penitensi yang cukup banyak Bapak kami sepuluh kali doa rosario dua puluh kali Romo Krist Paus Franciscus selalu mengajak kita untuk mengwartakan kabar keselamatan secara sukacita dengan sukacita penuh kegembiraan dan seriang mungkin Romo Krist telah melakukan itu selama dua puluh satu tahun menjadi imamat tentu saja dua puluh satu tahun bukan waktu yang singkat banyak pergulatan di sana banyak tantangan ke depan pun masih banyak tantangan karena kita selalu dituntut untuk semakin mendekatkan diri kepada domba-domba kepada umat kita semoga semoga ke depan Romo selalu membangun komunikasi dengan saudara-saudara kita yang berbeda dan tetap diberi semangat untuk tetap mengabdi kepada Kristus sekali lagi saya Tadius Priya Utomo dari Timur Leste mengucapkan selamat Pestak Imamat dan semoga tetap diberi semangat salam Pestak Imamat Pestak Imamat Pestak Imamat Pestak Imamat